Sama persis mas, di rumah saya PDAM juga kecil, bisa bantu spill video dari atas mas, bulan besok mau pindah ke rumah baru, makasih ya mas. Oke sekarang saya sudah di atas dan seperti inilah penampakannya teman-teman. Jadi tanki yang atas ini adalah dorongan dari yang tanki bawah atau bak penampungan PDAMnya, didoronglah oleh pompa ke atas. Karena disini airnya itu kecil ya teman-teman, tidak sanggup apabila langsungkan ke atas. Makanya disini kita pasangkan dua tanki, dan untuk yang atas ini menggunakan pompa teman-teman. Ini untuk pipa in atau pipa air masuknya dari tanki bawah, untuk mengisi tanki atas ini teman-teman. Setelah itu di outkan lagi atau keluar menggunakan tekanan. Disini juga ada stopkan ya, dan ini ada simpan 3, tapi tidak kepakai lagi karena pembuangan. Karena ini pompa manual, jadi harus menggunakan radar ya teman-teman. Di video sebelumnya pun juga sudah beberapa kali saya jelaskan cara instalasi dari radar ini. Jadi listrik ini masuk dulu ke radar teman-teman, baru dia menggunakan kontak ya atau suite yang menyalurkan listrik ke pompa. Makanya setiap air penuh atau kosong, dia bisa on-off dengan sendirinya. Sekarang posisi pompa lagi on ya, jadi lagi nyedot air yang dari tanki bawah ini, yang sudah kita sediakan pada bak penampungan. Apakah bisa pakai kran otomatis bang buat yang atas ini? Tidak bisa teman-teman, karena ini pompa manual ya, jadi harus pakai radar. Kecuali pompanya yang semi otomatis, baru bisa menggunakan kran otomatis. Sekarang kita sudah pindah ke bawah ya teman-teman, seperti inilah instalasi pada bagian bawahnya. Nah ini yang ada stop kran ini untuk yang outnya teman-teman, yang tekanan tanki atas ke bawah, biar tidak capek pas nutupnya. Sekarang pompa lagi on nih teman-teman. Nah dia lagi nyedot air yang dari tanki ini. Yang tanki ini kan dari PDAM, PDAM ini kan tidak sanggup ke atas, alias dia diam dulu di tanki yang endpoint ini. Dia akan diam, lalu setelah tanki atas kosong, barulah pompa ini akan menyedot. Karena kan yang di atas sudah ada otomatisnya. Lalu untuk instalasi otomatisnya bagaimana bang? Nah teman-teman bisa perhatikan aja ya, ini mudah sekali apabila teman-teman sudah nonton di video saya sebelumnya. Sudah ada itu saya dua kali ya, buatkan cara tutorialnya. Kita coba buka ya, yang tanki bawah ini. Karena posisi dari pompa kan lagi on. Otomatis kan dia akan nyedot mendorong ke atas. Untuk tanki bawah ini menggunakan kan otomatis, teman-teman, tidak bisa menggunakan radar ya. Karena kan ini dari PDAM, tidak ada hubungannya. Toh juga PDAM kan tinggal kita berhentikan saja. Nah ini menggunakan pelampung bola. Atau juga teman-teman bisa menggunakan autovalep atau kran otomatis lainnya. Nah jadi inilah solusi saya teman-teman ketika air PDAM kecil. Ya sebenarnya sih nggak kecil-kecil banget ya. Tapi ya nggak sanggup aja ke atas. Apalagi pas jam-jam sibuk, pagi, sore. Aduh itu buat nampung seember aja agak lama nunggu ya teman-teman. Makanya disini saya pasang instalasi seperti ini. Memang dari biayanya akan lebih double ya. Tapi kan karena ini dari perusahaan, dari kantor. Jadi kita lakukan aja yang terbaik. Oke, jadi semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.